Soal tidak ditahannya Putri Chandrawati, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menjadi sorotan. Namanya kerap disebut bahkan tak sedikit yang agak nyinyir karena pernyataannya dicap membela Putri Chandrawati tidak ditahan. Lantak siapa sosok Siti Aminah ini? Sosok komisioner dari Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan yang bernama lengkap Siti Aminah tadi ramai menjadi perbincangan publik. Sebagai komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah mengklaim memiliki alasan kuat hingga terus membela agar Putri Chandrawati tidak ditahan. Ia mengatakan berdasarkan kuhab, perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka namun tengah hamil, menyusui dan mengasuh anak tidak perlu ditahan. Siti Aminah mengklaim aturan itu bukan hanya berlaku bagi Putri Chandrawati tetapi semua perempuan. Ia mengatakan tidak ada perlakuan istimewa dari Komnas Perempuan untuk Putri Chandrawati. Dilansir dari Tribun Cirebun.com, dari Women Unlimited, Siti Aminah Tardi ini lahir di Jakarta tahun 1974. Ia meraih gelar Sarjana Hukum atau SH dari Universitas Diponegoro pada tahun 1998. Aminah adalah advokat publik dan peneliti yang mendedikasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu masyarakat miskin di marginal, khususnya untuk kelompok perempuan dan anak-anak. Amin memiliki keahlian di isu hukum pidana, hak-hak perempuan dan kebebasan beragama atau berkeyakinan, CLE, dan bantuan hukum. Ia menjadi fasilitator di berbagai kegiatan pelatihan gender dan pelatihan HAM. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu perempuan yang sedang menjalani fungsi maternitasnya seperti hamil, menyusui, dan mengasuh anak itu tidak ditahan. Dan itu berlaku tidak hanya untuk ibu P, tapi untuk semua tahanan atau tersangka terdakwa perempuan.